www.indonesia.gov.spasial.com Nah disini kita akan mendapatkan berbagai macam data peta, Modul GIS, Raturan Kartografi, Dan Software GIS. Kita lihat di data peta, Ada berbagai macam sumber data peta disini, Ada lebih baik dan berbagai macam kementerian. Sandainya kita ingin mencari sesuatu, Save the Kawasan Utan. Akan muncul seperti ini. Sandainya kita ingin mencari data batimetrik. Nah ada batimetrik yang sudah dimosaik dari BIC, Dan yang sudah direklasifikasi. Baiknya kita mencari RBI. Disini ada RBI yang dari BIC juga ya. Nah datanya ada semuanya disini. Ada ratusan SHP ya. Tunggu apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Angga Febrano. Di channel Belajar JS. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat peta kelirengan. Nah bahan yang kita gunakan satu-satunya yaitu disini hanyalah DEM. DEM disini yang saya gunakan adalah DEM NAS ya. DEM NAS dari Pulau Siburut. Untuk data DEM nanti kawan-kawan bisa peroleh linknya di deskripsi. Tapi itu data DEMnya sudah per provinsi ya. Nanti kalau kawan-kawan ingin klip, Bisa di klip saja per potong per kebupaten. Nah disini kita langsung buka saja RGIS-nya. Nah ya, pertama-tama kita langsung add saja datanya. Data DEMnya langsung kita add. Nah ini dia. Nah kita cek langsung koordinat sistemnya. Kita pastikan harus UTM terlebih dahulu. Nah ini sudah UTM ya. Sudah UTM. Nah bagi teman-teman yang belum UTM koordinat sistemnya, Bisa kawan-kawan cek. Untuk kawan-kawan ubah caranya disini toolbook. Pilih disini data management tools. Kemudian projection and transformation. Disini pilih raster. Pilih project raster. Disini langsung kawan-kawan input data kawan-kawan. Langsung disini pilih output koordinat sistemnya. Untuk di Sumatera Barat itu adalah 47S. Nah untuk wilayah kawan-kawan yang lain bisa dilihat disini. Project TED Connection System. UTM. WGS 1984. Kemudian N atau S. Bisa yang kawan-kawan lihat disini. Zona UTM. Nah ini dia. Untuk Sumatera Barat ada disini ya. 47S. Misalnya kawan-kawan ada di Kalimantan Utara berarti 50N ya disini. N. Kalau saya 47S. Jadi saya pilih yang S. 47. Nah ini dia. Oke. Kita langsung saja klik. Oke. Loading ya. Kita akan melalui 5 tahap yaitu. Yang pertama tahap yang kita lalui adalah. Membuat projeksi datanya UTM. Kemudian yang kedua kita membuat data slope. Meng-export menjadi data slope. Dari dem. Kemudian dari slope kita membuat reclassify-nya menjadi 5 kelas. Setelah jadi reclassify-nya 5 kelas. Kemudian kita meng-exportnya menjadi SHP. Setelah kita export-nya menjadi SHP. Kemudian kita disolve menjadi 5 attribute saja. Kemudian setelah ini jadi. Yang tadi kita hapus. Kita hanya menggunakan yang UTM ya. Nah ini dia. Sudah jadi yang UTM-nya. Kemudian. Yang kita lakukan selanjutnya adalah. Membuat data slope-nya. Data keliringannya. Caranya disitu adalah. Masih di toolbook. Kalian akan membeli 3D Analyst Tools. Kemudian pilih raster surface. Kemudian pilih di sini slope. Langsung input raster-nya. Yang ini ya. Kesini. Kemudian disini kita ganti menjadi percent race. Kalau disini ada segitiga kuning. Berarti data raster kawan-kawan belum UTM. Harus melalui tahap yang tadi. Kemudian disini kalau sudah percentage. Kita klik OK. Loading lagi. Ini sudah jadi data slope-nya. Masih berformatif. Kemudian kita lakukan reclassify. Disini kita masih di 3D Analyst Tools. Kita pilih raster reclass. Kita pilih disini reclassify. Kita input slope yang baru ini. Kemudian kita klik reclassify. Nah, kelasnya ini adalah 5 kelas. Karena berdasarkan pedoman. Berdasarkan pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan. Dan konservasi tanah tahun 1986 itu. Pembagian data kelarengan itu terbagi dalam 5 kelas. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kemiringannya 0-8%. Sampai dengan di atas 45%. Dengan klasifikasi dari landai sampai dengan sangat curam. Kemudian setelah 5. Disini kita buat 0-8%. Bawahnya 8-15%. Kemudian 15-25%. Kemudian 25-45%. Kemudian nanti yang kelima bawah kita biarkan saja. Kemudian tekan OK. Oke, OK lagi. Nah, ini sudah jadi ya. Ini kita matikan saja. Kalau ini sudah jadi, kita bisa atur warnanya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini attribute-nya sudah ada 1-5. Tapi ini datanya masih data raster. Ya, data raster. Kemudian kita saatnya mengexport menjadi SAP. Disini masih di Toolbook. Kita pilih disini conversion tool. Pilih from raster. Kemudian raster to polygon. Kita input raster yang sudah di reclose ini. Kemudian kita langsung saja OK. Ini akan memakan waktu lebih lama dari yang tadi ya. Oke, sudah jadi. Kita langsung matikan yang tadi. Ini kita matikan juga biar tidak berat. Kita langsung melihat attribute table-nya ada. 1.600.000 attribute. Oke, karena attribute-nya terlalu banyak. Kemudian kita lakukan dulu di soft. Kita pilih disini geopresacing. Kita pilih di soft. Kita input raster-reclose 4-nya. Kita pilih yang grid code. Yang grid code ini yang kelas 1-5 tadi ya. Kemudian kita lihat tempat export-nya ini. Nah, disini kita buat kelerengan si brood. Oke. Kemudian kita tekan OK. Nah, ini datanya sudah selesai. Data hasil di soft-nya. Kita langsung lihat attribute table-nya. Nah, ini masih ada yang bergempet ya. Kita perbaiki dulu. Start editing. Kita block yang 2 sama 2. Kemudian kita merge. Kemudian yang 3 sama 3. Ya, jadi tadi arti saya error ya. Karena gak bisa menginginkan ya. Merge 2 sama 2 ini. Terus 3 sama 3 ini gak buat. Jadi, saya putuskan yaudah dibiarin aja. Jadi, ini udah otomatis. Ini gak bisa digabung. Kalau digabung artisnya error. Gak sanggup artisnya close-close sendiri. Itu gak ada masalah. Lanjut aja. Kita langsung aja bikin kolom berikutnya. Disini kita bikin kelas. Oh, maaf. Bukan kelas. Kelas udah grid code. Ini kita bikin kemiringan. Persen. Atau slow persen. Kemudian kita tambah lagi kolom pasifikasi. Tekst. Klasifikasi. Oke. Kemudian kita start editing. Jadi bisa kita ketik ya. Untuk slow persen yang kelas 1. Itu adalah 0 sampai 8. Yang kedua itu adalah 8 sampai dengan 15 persen. Ini masih yang kedua juga. 8 sampai 15 persen. Kemudian yang ketiga itu 15 sampai 25 persen. Yang ketiga lagi masih 15 sampai 25 persen. Kemudian yang keempat 25 sampai 45 persen. Kemudian yang kelima di atas 45 persen. Kemudian klasifikasinya itu adalah. Yang kelas 1 itu adalah datar. Kemudian kelas 2 adalah landai. Kelas 3 adalah agak. Oh ini maaf. Ini sih kelas 2 ya. Landai juga. Kelas 3 itu agak curam. Kelas 3 juga agak curam. Kelas 4 itu curam. Kelas 5 itu sangat curam. Oke. Udah selesai. Kita start editing. Nah disini grid kodenya bisa kita ganti juga. Judulnya. Kelas. Nah selanjutnya kita ganti simbolnya. Biar kita bisa lihat. Kelas bisa. Kalau saya pakai garis pinggir. Nah ini. Nah ini dia. Ini sudah verman SHP ya. walaupun kelihatannya seperti aktif. Nah kita coba lihat di layout. Nah ini dia. Mulai dari yang paling hijau itu adalah kelas 1 yaitu datar. Sampai dengan yang paling merah itu adalah sangat curam. Nah. Selanjutnya kita tinggal melayoutnya. Untuk kawan-kawan yang ingin membuat layout. Bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya. Untuk tutorial pembuatan layout yang benar dan bagus. Nah sekian dulu. Untuk pembuatan data kelas lereng. Atau slope. Atau pemiringan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wabilai taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati